Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tulur, di video ini saya mau mereview power baru dari RDW Untuk tipenya ini ND10000VZ Jadi ini generasinya ND6001 sama 9000 Pro Cuman yang tipe ini udah dilengkapi dengan VZ atau stepper Di depan kita ini sudah saya siapkan untuk alat-alatnya Ini ada generator Terus sampingnya ada soloscope Nanti kita cek hasil outputnya Kita buka Biar tahu isi dalamnya Kalau kita lihat dari Travonya ini lebih gede daripada ND9000 Pro Kalau jumlah finalnya Sama ini sebanyak 2GB 16 set per mono Untuk TR final pakai Toshiba 2SC5200 dan pasangannya Untuk sistem pendinginnya Kepasnya bisa buang Kepasnya ada 4GB Power supply nya ini Mungkin bisa di zoom Nah ini Di sini Untuk power supply nya Nanti kita tuliskan 150 kalau high volt nya Jadi Standby nya ini 75V x 2 Jadi Ada step nya Untuk step nya di bagian sini Ini bisa di shoot mas Jadi ini rangkaian VZ atau stepper Ini Terus MOSFET dan diodanya Di sini Nah di sini Ini ada 2 MOSFET Terus ada 2 dioda Nah ini rangkaiannya Untuk stepper Atau VZ Jadi Tegangan dari Travo Ini Masuk ke Elko Setiap channel ini Ada 2 AC Ini kabel merahnya 2 Coklatnya 2 Jadi Ini 75V AC Ini 75V AC Untuk standby nya Tetap 75V AC Untuk yang Satunya Buat step nanti Kurang lebih Seperti kelas H lah Seperti itu Untuk power supply nya Ini ada 2 tulur Setiap channel Ada 1 Ini yang 1 Di bawahnya ya Terus Untuk Gen 2 ini Komponen nya Pakai komponen Yang terbaik Mungkin bisa kita lihat Resistor nya Ungu-ungu tulur Gen 2 Seperti itu Jadi power ini Juga udah Dilengkapi Over Current Limiter Jadi kalau kita Output nya Kita shot kan Dia akan protect Kalau suhunya Di atas 55 derajat Juga Kipas nya Semakin kenceng Di atas Berapa ini 80 derajat Dia akan protect Karena over suhu Sekarang kita Intip Spesifikasinya Nah ini Untuk 8 ohm Stereo power nya 2000 watt 4 ohm Stereo power nya 2 kali 2800 watt Untuk berat nya 44 kg Berat kotor Sorry Berat bersih ya Kalau sama Kardus nya 48 Untuk harganya Nanti Bisa di WA nomor saya Yang sudah ada Coba kita Nyalakan Nah ini Kita load Di Beban 4 ohm Seperti biasa Karena PLN Intalasi Di Tiang saya Ini ujung Kabel Jadi kalau saya Ngelut power itu Hasilnya Nggak real Jadi hasilnya Nggak maksimal Akan drop 190 volt Tapi setidaknya Kita tahu Untuk Limiter Di power ini Atau output nya Cacat atau enggak Nah untuk Dummy load nya Ini mas Ini dummy load nya 4 ohm Ini ada Datang ampere Ini untuk output Output power nya Ini saya coba Di input 1 kHz Itu lho Sudah naik Kita lihat Untuk Masih Luskop nya Disini keluar 82 volt RMS Atau kita lihat Dari sini Ini belum saya Kalibrasi Ini pakai ini Aja 73 volt RMS Untuk ampere Output nya Kurang lebih 19 ampere Ya Karena PLN saat ini Sangat drop Ikut tegangannya Piro tol 190 Nah Ini 180 volt Sekarang Saat saya Ngelut Tetapi Limiternya Sangat pakem Limiternya Sangat pakem Ini cocok Dibuat Subwoofer Untuk Tipe 10 ribu VZ Ini Karakternya Ini Lownya Keluar Rendahnya Keluar Cuman Istimewanya Lagi Ini Sustainnya Panjang Jadi Yang suka Karakter Glare Seperti Itu Pakai Power Ini Jadi Sustainnya Itu Panjang Dibuat Dangdutan Enak Ini Tentunya Harganya Tidak Terlalu Mahal Nanti Kalau Kita Ada Kerusakan Service Masih Ada Garansi Seperti Seperti Ini Coba Kita Hajar Buat Tes Kalau Lebih Dari 55 Derajat Kipasnya Apakah Bisa Kenceng Atau Tidak Kita Loot Agak Lama Biar Kipasnya On Mungkin Bisa Dilihatkan Mas Nah Ini Mungkin Sudah Kedengar Dari Mikrofon Yang Saya Pakai Ini Kipasnya Lebih Kenceng Berarti Dia Sudah Melewati 55 Derajat Lumayan Panas Ini Kalau Kita Hajar Tetap Aman Karena Kipasnya 4 Bisa Buang Jadi Untuk Bedanya Tipe ND 10.000 VZ Ini Sama ND 9.000 Pro Bedanya Cuma Di Bagian Stepper Ini Ya Kan Terus Sama Trafo Trafonya Lebih Kecil Sedikit Dibanding ND 10.000 VZ Untuk Tegangannya Nggak Main Stepper Atau VZ Langsung Highfall Seperti itu Cuma Beda Di Trafo Sama Sistem Power Supply Saja Oke Dulur Mungkin Kurang Lebih Review Saya Mengenai Power ND 10.000 VZ Ini Nanti Kita Lanjut Untuk Tipo Ini Kita Coba Dengan Subwoofer Dan Speaker Untuk Tes Videonya Sementara Kita Review Spesifikasinya Dan Lain Lain Kalau Ingin Bertanya Atau Tanya Lain Bisa Hubungi WA Saya Yang Sudah Ada Oke Sekian Dulu Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh